Siapa yang tidak teriak masuk ke dalam rumah hantu akan dapet 10 ribu dolar Jadi orang-orang ini akan masuk ke dalam rumah hantu yang begitu seram Dan siapa yang paling lama tidak teriak maka dia akan mendapat 10 ribu dolar Peraturannya mereka boleh teriak tapi hanya 2 kali saja guys Seperti dalam game kita anggap saja mereka memiliki 2 nyawa Mereka langsung masuk tuh Baru juga masuk ternyata ada badut yang mengagetkan mereka guys Si cowok ini berteriak sehingga nyawanya itu hilang satu Sayang banget ya Mereka pun akhirnya terus masuk ke dalam rumah hantu tersebut Disana mereka bertemu bayi tapi bayinya pada serem-serem gini guys Bahkan suara tangisan bayi pun terdengar keras disitu Mereka melanjutkan perjalanan ke ruangan berikutnya Ternyata disana banyak sekali yang mengagetkan sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Siapa yang tidak teriak masuk ke dalam rumah hantu akan dapet 10 ribu dolar Setelah melewati bayi-bayi yang begitu seram Kini mereka lanjut ke ruangan berikutnya guys Disana banyak sekali hantu yang mengagetkan mereka nih Mereka tidak bisa menahan teriakannya sehingga banyak yang kehilangan nyawa disitu Dan yang lebih seremnya mereka pada ketakutan dong karena melihat hantu yang bawa gergaji listrik gini Mereka juga sampai teriak-teriak karena saking takutnya Gimana gak teriak coba mereka sampai dikejar gini guys Mereka takut kalau gergaji itu mengenai mereka Jadi mereka berusaha kabur dari kejaran hantu itu Dan akhirnya mereka pun bisa keluar dan cowok berewok inilah yang jadi pemenangnya Karena bisa menahan lebih lama daripada yang lain guys Wah selamat ya bang Sekilas kakek ini seperti kakek biasa guys Tapi ternyata kakek ini adalah seorang tonton sampai habis Jadi dia itu sedang melihat orang yang sedang meng-cover dance disana Dia berjalan mendekat dan pura-pura jatuh gini Semua orang pun terkejut dan langsung ingin menolongnya Tapi setelah ditolong si kakek itu malah ikutan ngedance gini guys bersama mereka Bahkan gerakan dia begitu lincah seperti seorang idol Ternyata dia memanglah idol beneran guys Dan kemudian datanglah para member yang lain masuk ke lapangan dance Semua orang pun pada senang karena ternyata idol yang mereka idolakan ada di depan mata By the way coba komen dong biar sekalian di kpop itu siapa guys Coba komen Serem banget guys cewek ini terjebak di lift bersama mayat ini Jadi guys cewek ini sedang naik lift sendirian Tiba-tiba ada orang yang mengangkat peti mati dan dimasukkan ke dalam lift Setelah itu mereka pun keluar karena ingin mengambil bunganya Tapi saat ingin masuk ke lift lagi Eh pintu liftnya malah ketutup dong Cewek ini mulai takut sambil menatap peti mati itu Tiba-tiba peti itu terbuka dan mayat di dalamnya sampai keluar gini Si cewek kaget dan teriak-teriak sampai ketakutan gitu guys Kasian banget Mayat itu malah hidup lagi dan kayak zombie gitu Cewek ini semakin takut dan sampai nangis gini dong Waduh pranknya sungguh membagongkan ya guys PTW gimana menurut kalian guys coba komen dan like video ini ya Ayah dan anak ini mempunyai tong sampah ajaib yang bisa menghilangkan sesuatu guys Jadi setiap mereka buang sampah ke dalamnya maka sampah itu auto menghilang Si ayah pun punya ide untuk menawarkan jasa buang sampah agar bisa mendapatkan uang Pertama si ayah menawarkan kesaudaranya kalau mau buang sampah dari pabrik buanglah di tempatnya saja Dan akhirnya semua orang pun juga pada buang sampah ke cowok ini Dia pun senang karena telah mendapatkan banyak uang Tapi setelah itu anaknya jatuh sakit dan mengeluarkan sampah gini Setelah diperiksa dokter ternyata ada banyak sekali virus jahat di dalam tubuhnya Kemudian semua orang juga kesakitan dan mengeluarkan sampah dari mulutnya Ternyata tempat sampah itu ada efek buruknya Jadi sampah-sampah yang menghilang itu ternyata dipindahkan ke perut orang-orang ini guys Itu sebabnya mereka merasa kesakitan dan bahkan si cowok ini juga guys Nah jadi kita jangan buang sampah sembarangan dan tetap selalu jaga kebersihan ya